Intro Salam Damai Sejahtera Sobat Gembala Pada hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sebuah tema Bernafas dalam hidup yang terbatas Beberapa bulan terakhir jutaan orang meninggal karena terinfeksi COVID-19 Virus ini merenggut nyawa dengan melumpuhkan kemampuan manusia untuk bernafas Dalam keprihatinan yang sedang kita alami di masa pandemi Saya mengajak kita mensyukuri dan merefleksikan kesempatan kita untuk bernafas Sebelumnya, mari kita membaca kejadian 2 ayat 7 Demikian firman Tuhan Ketika itu, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Sahabat Gembala, banyak orang menganggap bernafas Sebagai hal yang wajar, otomatis, tidak perlu dipikirkan karena berlangsung secara alamiah Ketidaksadaran dalam bernafas disebabkan karena orang lebih memfokuskan perhatiannya pada persoalan hidup yang datang silih berganti Biasanya, seorang yang stres tidak dapat merumuskan kata-kata doa yang jernih Sebab nuraninya diselimuti oleh keluhan dan lenguhan Doktrin-doktrin iman buatan manusia dari masa lampau Ataupun kata-kata motivasi produk masa kini Juga tidak akan banyak berarti Seruan-seruan mimbar Baik yang kita lihat secara langsung ataupun secara daring Akan terasa hambar Dalam situasi demikian Bernafas bisa menjadi sebuah alternatif Dan sekaligus menjadi sebuah doa Mengapa? Sebagaimana yang kita baca dalam kejadian 2 ayat 7 tadi Manusia hidup karena nafas Sebelum Allah mengembuskan nafasnya Manusia tak lebih dari sebentuk materi Tanpa nafas, manusia hanyalah seonggok daging tanpa kehidupan Oleh sebab itu Marilah Bernafas dengan sadar Bernafas secara sadar butuh latihan dan pembiasaan Joe Klusik dari Boston University Mengajarkan kepada saya Metode 4, 7, 8 Mari kita coba Empat tarik Tujuh tahan Delapan lepas Demikian seterusnya Empat tujuh lapan Empat tujuh lapan Jika kita membiasakan Bernafas secara sadar Di dalam ketenangan dan keheningan Setelah kita tenang Kita bisa mengucapkan kata-kata doa kepada Tuhan Oleh karena itu Bernafas Sesungguhnya adalah awal sebuah doa Dan setelah kita berdoa dengan nafas dan kata-kata Tiba waktunya bagi kita untuk berdoa dengan karya Bagaimanakah berdoa dengan karya? Imajinasikanlah kebaikan Tuhan Yang telah atau sedang kita terima Ketika kita menarik nafas Bayangkanlah kita sedang menghirup kebaikan Tuhan Dan kemudian Kita menghembuskan Kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan itu Kepada orang lain Oleh karena itu Bernafas adalah sebuah awal Tetapi juga sekaligus media Bagi karya kebaikan Di dalam segala keadaan Sahabat gembala Selamat bernafas Dalam hidup yang terbatas Mari kita berdoa Ya Bapak Putra dan Roh Kudus Mampukanlah kami Menghirup segala kebaikan Yang Tuhan berikan Yang Tuhan berikan dan mampukanlah kami Untuk menghembuskan kebaikanmu itu Bagi orang lain Sehingga setiap orang Juga boleh merasakan Anugerah Nafas hidup Yang mendatangkan Damai sejahtera Dan ketenangan Dalam segala keadaan Terpujilah nama Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Telah merenung bersama dengan saya Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih